Halo teman-teman ATL Indonesia dimana saja berada nah kali ini kita membahas cara membaca hasil pemeriksaan BTA lepra ya atau BTA Hansen bakteri tahan asam ya kali ini karena ini lepra berarti pengambilan spesimennya mengambil dari red serum apa itu red serum red serum itu adalah apabila suatu jaringan atau kulit yang terkenal lepra itu kita lakukan penyayatan dan dikeluarkanlah cairan nah cairannya itu yang kita ambil untuk sediaannya nah red serum ini ya teman-teman bisa diambil dari berbagai banyak apa namanya spesimen seperti yang pada tertera kali ini nah mikobacterium lepra maksudnya ini menggunakan arti teknik pewarnaannya zil nelson nah untuk spesimen red serum ya kita mengambilnya di cuping telinga baik sebelah kanan kiri mukosa hidung kanan kiri tangan kanan kiri kaki kanan kiri pipi kanan kiri punggung kanan kiri kemudian dada kanan kiri dan tengkuk tangan kanan kiri jadi kalau kita jumlahkan ada sepasang yang mana spesimennya ini ada delapan delapan kali dua jadi sebanyak enam belas spesimen kanan kiri pada slide yang kita olah atau kita periksa nah untuk pengambilannya ini teman-teman harus menggunakan apd lengkap ya dan juga di ruangan khusus jadi apdnya maksudnya sini yang tidak terlalu tinggi seperti yang covid ya tapi levelnya mungkin di level 2 ya boleh juga ya level 1 juga tidak masalah tapi pastinya menggunakan sarung tangan oke ada sini biasanya yang namanya lepra ini atau kusta di Indonesia ini penyakit murbus hansen ya penyakitnya ini infeksinya disiapkan oleh ya seperti kita lihat mikobacterium lepra nah dia termasuk dalam bakteri tahan asam jadi penularannya melalui kontak yang lama atau bakterinya masuk melalui saluran pernafasan juga bisa nah lepra disini gejalanya ada berupa ruang kulit terasa mati rasa atau bal dan gejala lainnya adalah alis rontok adanya luka namun tidak terasa sakit karena disini syarapnya yang mati ada lesi yang pucat ya kan dan menebal di kulit juga kelemahan otot terutama pada kaki ya dan dan tangan nah untuk pemeriksaan kusta dilakukan dengan cara sampel kerokan kulit nah kita harus melakukan insisi dulu lalu dikerok di dibawah diperiksa di bawah mikroskop ya Oh garis bawah rafataya pastinya ya di sini pemeriksaannya lalu diberikan mikroskop lensa objektif 100 kali tujuannya apa untuk mencari adanya BTA yang berwarna merah seperti halnya seperti mikrobakterium tuberculosis nah disini diambil di bagian lesi atau ruam yang paling bagus yang agak menebal meninggi ya kemerahan diambil di sini ada minimal ya dua sampai tiga tempat yang berbeda minimal tapi alangkah baiknya adalah semuanya dari yang ada pada blanco lab ini nah ini contoh kasus pada cuping telinga setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif satu dan yang kanan kirinya juga sama-sama positif satu ya sementara nih mukosa hidung itu negatif keduanya tangan negatif juga kaki negatif pipi negatif punggung positif satu baik sebelah kanan sebelah kiri kemudian dada negatif dan tengkuk positif satu kanan dan kirinya nah untuk membandingkan tingkat derajat positifnya ini ada skala Ridley sekalanya ini berbeda dengan skala yang dimiliki oleh BTA tuberculosis sekalitnya ini dengan lensa objektif pembesaran 100 kali apabila dikatakan nol atau negatif itu ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang sementara satu plus itu satu sampai sepuluh BTA per 100 lapang pandang jadi sedikit sekali temukannya ya dua plus itu satu sampai sepuluh BTA per 10 lapang pandang tiga plus itu satu sampai sepuluh BTA per satu lapang lapang pandang empat plus itu 10 sampai dengan 100 BTA per satu lapang pandang lima plus seratus sampai dengan seribu BTA per lapang pandang sementara yang terakhir enam plus itu lebih dari seribu BTA per lapang pandang atau lima kelam per satu lapang pandang dia lima kelam ini maksudnya gumpalan ya yang berupa tumpukan dari BTA-BTA tadi menjadi sebuah gumpalan oke ya kira-kira ini contoh belangkong hasil pemeriksaan laboratorium BTA lepra yang mana teman-teman bisa mengambil atau mengadopsinya nah pastinya lagi disini berdasarkan kasus ini dapat disimpulkan bahwa ini pasiennya memang terinfeksi amicobacterium lepra tapi infeksinya hanya terjadi di area cupeng telinga dan tengkuk serta punggung jadi tiga area saja sementara yang lainnya tidak terinfeksi nah kita tahu disini pengobatannya mirip-mirip saat juga dengan pengobatan dari BTA tuberculosis jadi pengobatannya antibiotik jangka panjang jadi sekitar enam bulan ya bahkan hingga lima tahun jadi pada keadaan yang berat ya bisa dilakukan pembedahan nanti misalnya untuk membaiki memperbaiki fungsi sarap jadi kusta pastinya bisa disembuhkan dengan pengobatan yang baik dan disiplin jadi kalau misalnya ada penderita yang terkena ini jangan berputus asa yakinlah memang bisa sembuh dan jadinya pastinya disini bila tidak diobati itu risikonya komplikasinya seperti tadi di awal-awal bahwa mati rasa bisa saja terjadi tidak terasa sakit kemudian komplikasi yang lainnya berupa glukoma mungkin bisa juga kalau ke arah ginjal atau gagal ginjal dan pastinya apa yang sudah terjadi infeksi tadi menjadi suatu cacat yang permanen oke ya itu saja teman-teman sampai jumpa di video-video selanjutnya saya marley pamit bye bye